Hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pembelajar dimanapun anda berada salam jumpa lagi dengan saya Pak Ede Sukianto founder dan juga guru besar Naks Adena Institute sahabat langsung kali ini Pak Ede akan memberikan sebuah sharing ya sharing terkait dengan Facebook Advertising ya salah satu kelebihan daripada advertising melalui Facebook adalah kita tidak perlu punya kartu kredit ya tidak perlu punya PayPal dan sebagainya kita dapat melakukan pembayaran untuk advertising di Facebook bisa dengan hanya menggunakan ATM bank transfer gitu ya dan itu pun kita kalau mau ngiklan itu juga caranya mudah banget kita tanpa perlu punya pengetahuan yang tinggi terkait dengan hal-hal teknis kita cukup punya yang namanya fanpage seperti ini ya kemudian kita melakukan teknik advertising yang paling sederhana yaitu PPE ya untuk mendapatkan engagement ya seperti ini pemainnya saya punya post seperti ini saya posting sebuah status di fanpage saya maka akan muncul ini boost ya boost post ya ini boost post seperti ini ya dengan tekan dengan tekan boost seperti ini maka status ini dapat kita sebarkan lebih luas dengan dibantu oleh Facebook Advertising jadi memang Advertising itu memang fungsinya untuk membantu kita menyebarkan informasi mengenai apa yang kita punya kalau Anda punya produk fisik ya disebarkan dengan itu kalau Anda punya produk jasa juga dengan cara seperti itu karena apa kalau kita mengandalkan traffic yang sifatnya organik ya Facebook algoritma sudah berubah tidak seperti dulu ya awal-awal saya tahun 2009 main Facebook dulu ibarat kata mudah banget ya cari traffic organik sekarang pengguna Facebook sudah ada jutaan ya sehingga yang lewat di beranda itu dibatasi dan dipilih malahan contoh saya punya temen dan temen friendly saya itu ada hampir 5 ribu hampir penuh kuota follower ada hampir 12 ribu tetapi yang dapat membaca update status saya paling cuma ya mereka-mereka yang sering interaksi dengan status saya yang sering like ya jempol atau komen atau upload di messenger dan sebagainya mereka itulah yang dapat melihat postingan saya kalau yang lain yang nggak pernah interaksi ya otomatis walaupun mereka ada di dalam friendly saya mereka nggak akan pernah melihat ketika saya update status maka disitulah kita sekarang jika punya sebuah bisnis atau sebuah usaha apapun jenisnya memang sebaiknya menggunakan sarana advertising dari Facebook ini supaya dapat tersebar lebih luas lagi tidak hanya ke friendly kita saja tetapi sesuai dengan target audience kita oke itu pro looknya ya jadi salah satu kelebihannya adalah bisa bahaya lewat ATM kita bisa ngiklan dengan cara yang mudah nggak pakai ilmu yang tinggi-tinggi banget cukup pahami mengenai audiens audiens pun sederhana saja kita bisa bikin audiens misalnya di Indonesia kita sudah cukup ya tidak pakai tambah interest apapun nggak sudah cukup ya nanti kan seiring berkembangnya dengan sering-sering praktek otomatis akan paham sendiri gitu ya baca-baca googling sebagainya nanti akan semakin paham tinggal kita boost post selesai kita sudah bisa menyebabkan informasi sekarang dalam kesempatan ini Pak Ed akan sharing tentang salah satu tambahan lagi ya kayaknya ini tambahan ini baru ya karena Pak Ed memang jarang-jarang pakai fasilitas advertising lah tadi pas nyoba kok ada hal baru biasanya kalau kita bayar lewat ATM kalau ADD money ya menambahkan saldo untuk saldo untuk dana kita di EBS itu biasanya nggak bisa pakai HP biasanya hanya pakai laptop ya pakai laptop kita ADD money itu kita bayar lewat ATM nah sekarang tadi saya cek loh kok bisa lewat HP saya coba coba kalau lebih bisa lah mudah-mudahan ini permanen karena Facebook itu terkadang sekarang bikin sebuah fitur sekarang ada besok nggak ada gitu ya yang nggak tahu lah mudah-mudahan ini permanen caranya gini ya bagaimana menambah uang atau menambah saldo FBX kita menggunakan HP caranya sederhana banget kita masuk ke sini ya ke bagian ini seperti ini biasanya kan ini beranda ini profil kita ya kan ini kan tanda garistika ini kita tentang disini kita scroll ke bawah nah disini kalau nggak ada kelihatan kalau belum kelihatan ini seperti ini memangnya nutup seperti ini kita klik ini see more ya see more atau lihat lagi ya bahasa dari desainnya nggak ada apa-apa bahasa dari desainnya ya atau lihat lagi atau apa ya see more ini ya pokoknya di bagian bawah ini kita di atasnya help and support ini see more ini kita buka thread untuk ads manager ya ads manager ini kita klik nah disini ada ini ada create ad kita disuruh bikin iklan atau billing ya sorry sorry kepencet ini ya ini billing billing atau tagian nah ini kita klik billing atau kita klik disini saya ada saldo balan 110.000 ya nah ini ada ini ada adi demoni ya nambah uang sebentar ya nah ini ada adi demoni ini kita klik ya nah ini kemarin nggak ada seperti ini contoh maksudnya saya mau saya mau nambah saldo sebesar Rp25.000 umpamanya nah kita pilih pembayaran lewat ATM bank transfer atau pilih yang lain umpamanya yang lain kredit card atau apa lah saya memilih yang ATM bank transfer ya kita pilih jenis pembayarannya payment method kita menggunakan ATM bank transfer kita sudah isi jumlah uang yang mau kita isikan kita tambahkan kemudian ini klik next aturannya untuk Facebook ads itu untuk satu iklan itu minimal adalah Rp10.000 per hari jadi dengan budgetnya sangat murah kita cuma modal katalah cuma Rp10.000 kita sudah bisa iklan selama satu hari di Facebook ads ya nah sekarang kita adakan di buku alaman seperti ini klik continue ya klik continue nah sudah selesai kita sudah mendapatkan halaman ini payment code ya disini payment code nya adalah ini lapa-lapa sebut berapa ini cara pembayaran lewat ATM ya seperti ini ada penjelasannya kalau Facebook ada bahasa Indonesia ya mungkin ini bahasa Indonesia caranya akan mudah masuk ke ATM ya masuk ke PIN kemudian pilih bank permata atau 013 kemudian masukkan kode ini sudah kode ini payment code ini kita masukkan sebagai nomor keningnya kemudian jumlahnya sesuai dengan yang kita isikan tadi jadi Rp20.000 seperti itu selesai kalau sudah kita transfer nah sudah tinggal kita klik ya back to merchant sudah selesai sudah ya sangat sederhana banget ya mudah banget ya selesai kita klik back to merchant ya sudah selesai nah pembayaran lewat pembayaran atau penambahan saldo daripada dana budget kita untuk FBIT sudah ditambahkan ini memudahkan ya pintar Facebook ini untuk apa cari duit itu ya saya juga pengen baca Google Adwords tapi tampaknya lebih sulit ya Google Adwords lebih sulit jadi jadi apa saya suka yang ini aja PED itu tipenya orang suka belajar loh lagi ngetrend apa Facebook Ad ya coba-coba belajar kayak apa sih Facebook Ad walaupun untuk bisnis PED sendiri mungkin tidak terlalu membutuhkan tetapi setidaknya dengan memahami suatu keilmuan siapa tahu ada yang membutuhkan bisa kita ajarkan ke orang lain yang lebih membutuhkan dan sebagainya yang namanya ilmu itu enggak ada ruginya yang namanya ilmu ya pakai modal ya jangan mental gratisan kalau Facebook Ads ya PED menyarankan langsung praktek saja jangan terlalu banyak ikut kursus sana kursus sini ya jangan khawatir boncos enggak apa-apa namanya untuk belajar nah kalau sudah dasar-dasarnya sudah difahami sudah mengerti dasar-dasar oh Facebook Ad seperti ini caranya seperti caranya kalau sudah paham barulah nanti ilmunya ditingkatkan belajar kursus ikut kelas online mengenai Facebook Ad dan sebagainya bebas ya jadi PED istilahnya mengajukan Anda untuk praktek dulu kenapa walaupun Anda sudah belajar Facebook Ad sekalipun tetap nanti untuk prakteknya tetap pakai duit ya kan untuk mengikat gini tetap pakai duit kenapa enggak ada lainnya sekali aja buat praktek dulu aja praktek dulu ajalah ya praktek dulu aja sambil dipelajari kalau sudah punya dasar-dasarnya tinggal pengembangan lebih canggih lagi baru belajar itu enak daripada nanti Anda masih nyobi tapi belajar dulu teori melulu malah bingung ya akhirnya malah nggak jalan mending langsung praktek saja itu saran PED ya terus bagi teman-teman yang mau gabung ini grup marketplace Indonesia monggo Alhamdulillah dalam waktu singkat hampir tiap hari ada seratus orang member yang mau gabung ini 13 hampir tiap hari ada seratusan orang ya yang gabung bisnis online Alhamdulillah berkembang pesat di Indonesia saya bikin grup marketplace ini juga hampir tiap hari 100 orang yang gabung sebentar aja sudah loh ini kan 3k new member 3.000 orang member baru bayangin sebentar aja sudah hampir 9.000 orang oke kurang lebih itu yang dapat PSD sharingkan terkait dengan dunia internet ini ya tips dunia internet marketing mudah-mudahan manfaat khususnya bagi teman-teman yang belum tahu bahwa ternyata 1. menambahkan saldo FB itu mudah banget bisa lewat hati yang banget 2. tidak harus buka laptop ternyata pakai HP juga sudah bisa dan bagi yang sudah tahu ya sudah ya kan BID hanya mengasih tahu bagi yang belum tahu oke terima kasih atas siapa semua mohon maaf jika ada salah salah kata sampai jumpa di lain kesempatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih